Halo Sobat, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini itu, saya itu mau menjelaskan ya Bahwa sang Ratu Adil itu mempunyai kerinduan di dalam hati dia Ratu Adil rindu, ingin membangun pondok daud Bagi kalian yang sudah tahu dan sudah paham apa itu pondok daud, gak heran ya Ternyata sosok Ratu Adil adalah sosok yang kokoh ilmu agamanya Ratu Adil adalah sosok yang kuat imannya Ratu Adil itu, sosoknya itu memang teguh dalam keimanan agamanya Dimana Ratu Adil itu suka membaca firman Tuhan Dan Ratu Adil itu, dia itu punya kerinduan ingin membangun pondok daud Kalau kalian gak tahu pondok daud Pondok daud itu sama artinya dengan rumah doa atau pondok doa Rumah atau ruangan khusus atau tempat khusus Yang dipergunakan untuk memuji-muji nama Tuhan Bermat semur untuk Tuhan Dan berdoa untuk Tuhan Pondok daud itu artinya sama dengan rumah doa Ataupun kamar doa Jadi itu dibuat khusus hanya untuk Tuhan Dimana kisah pondok daud ini sudah sangat jelas Berawal dari sang daud Dimana daud ini Dia itu berawal dari seorang gembala Yang hanya menggembalakan sedikit sekali kambing Atau domba Domba-domba dari daud ini Sangat sedikit Bisa dihitung Paling-paling cuma dua, tiga, empat, atau lima Bisa dihitung dombanya Tapi Di zaman itu Walaupun daud ini disepelekan Atau dihina Karena pekerjaannya adalah seorang gembala kambing Gembala domba Yang tidak seberapa Yang tidak menghasilkan uang banyak Tapi Dari latar belakang daud yang disepelekan Dari latar belakang daud Yang berkekurangan Dari latar belakang daud Yang tidak berarti apa-apa Dari latar belakang daud Yang hanya orang rendahan Malah Tuhan memakai daud Jauh lebih besar Jauh lebih besar Dari apa yang dipikirkan oleh orang-orang Daud Yang tidak memiliki apa-apa Yang hanya memiliki Kawanan domba kecil Tapi malah dipakai Tuhan Jauh lebih dari sekedar apa yang dipikirkan manusia Dari latar belakang daud Hanya seorang gembala Dia bisa menjadi seorang raja besar Bahkan kekayaan Bahkan kekayaan kerajaan daud Adalah kekayaan kerajaan terbesar Yang pernah ada Dimana raja daud Di mana raja daud ini menjadi seorang raja yang berhikmat Seorang raja yang memiliki hikmat ilahi Raja daud ini menjadi seorang raja yang mumpuni di zaman itu Padahal awal mulanya raja daud ini adalah orang yang disepelekan Orang yang tidak penting Orang yang hartanya tidak seberapa Kalau zaman sekarang bilang Daud itu orang kere Orang miskin Orang yang kere melarat Tapi Tuhan tidak pernah melihat latar belakang seseorang Kalau Tuhan ingin menggunakan seseorang Tuhan itu tahu isi hati orang itu Tuhan itu berkenan terhadap isi hati orang itu Bukan masalah latar belakang seseorang Raja daud merupakan raja yang sangat luar biasa Kerajaannya begitu megah luar biasa Tidak ada yang menandingi kerajaan daud Tidak ada yang menandingi kekuasaan raja daud Begitu pula dengan Ratu Adil Ratu Adil ini sangat jelas Diceritakan di dalam ramalan Jayabaya Bahwa Ratu Adil berawal dari seorang gembala Ratu Adil berasal dari orang yang sepele Orang yang tidak berarti Orang yang tidak bermakna Orang miskin Orang kere Yang harta kekayaannya tidak seberapa Hidupnya aja pas-pasan Itu asal mulanya Ratu Adil Tapi kenapa Ratu Adil juga mau dipakai oleh Tuhan Kenapa Ratu Adil juga dihendaki oleh Tuhan Kenapa Tuhan berkehendak di hidup Ratu Adil Tak lain adalah karena isi hati Ratu Adil Karena hati Ratu Adil yang lemah lembut Karena hati Ratu Adil yang tersirami oleh keinginan rohani Karena iman Ratu Adil lah yang membuat Tuhan Berkenan di hidup Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini berawal dari uang sepele Berawal dari orang miskin Berasal dari orang kere Yang nantinya akan dirancang Tuhan Yang nantinya akan dipakai Tuhan Yang nantinya akan dimuliakan oleh Tuhan Menjadi seorang Raja Menjadi seorang Ratu Menjadi seorang penguasa yang luar biasa Menjadi seorang pemimpin yang besar Pemimpin yang agung Tak ada yang menandingi Ataupun setara dengan kekuasaan Ratu Adil Di zaman Ratu Adil nanti Karena Ratu Adil akan tersohor Di alam nyata dan alam gaib Ratu Adil akan terkenal di alam nyata dan alam gaib Para punggawa-punggawa Tangan kanan dan tangan kirinya Ratu Adil Juga akan tersohor bersama Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini juga rindu Ingin membangun pondok daud Ingin membangun rumah doa Ingin membangun kamar doa Yang dibangun khusus Dibuat khusus Disiapkan khusus Untuk memuliakan nama Tuhan Karena Tuhan lah Yang memuliakan Ratu Adil Karena Tuhan lah Yang meninggikan Ratu Adil Karena Tuhan lah Yang memberkati Ratu Adil Semuanya semata-mata karena Tuhan Semuanya semata-mata untuk Tuhan Itu kilasan kenapa Ratu Adil Ingin membangun pondok daud Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe video ini Terima kasih telah menonton!